Intro Halo, balik lagi di channel Youtube Taricetaro Super Mega Bintang Di video kali ini yang sudah seperti kalian baca di judul Gua bakal ngebahas tentang salah satu personil member Astro yaitu MJ Emang MJ kenapa sih? Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya Di sini ada yang gua pengen kasih tau dulu sama kalian Jadi akhir-akhir ini selama beberapa 2 bulan kebelakangan Gua belum membuat konten mengenai Astro lagi Karena memang bahan-bahan untuk membuat video Astro sebenernya banyak Tapi ketinggalan ada di HP gua HP gua ada di Indonesia Dan not-notenya semua ada di sana Ada kekumpul mengenai konten-konten Astro Nah, jadi untuk menyiasatinya itu Konten-kontennya juga gua udah lupa Maksudnya gua udah bikin draft gitu loh Kita akan draft kita udah bikin Gua udah bikin draft untuk video-video apa yang dibikin nanti ketika gua di Korea Mengenai tentang Astro Cuman gara-gara gua lupa Jadinya 2 bulan ini gua tidak membuat konten tentang Astro Melainkan daily life selama gua ada di Korea Jadi teman-teman Aroha sabar ya Menunggu video-video Astro berikutnya Tapi banyak kok video-video Astro yang udah gua buat Mungkin bisa ditonton berkali-kali ya Dan nantikan lagi video Astro berikutnya kalo gua udah balik ke Indonesia Seperti itu Jadi nikmati dulu video-video selama gua di Korea Oke? Nah, tapi disini gua ingin membuat spesial khusus video Mengenai MJ Astro Emang kita akan ngebahas apa sih? Tentang si MJ ini ada AP gitu kan Nah, berhubung gua lagi di Korea Dan gua juga baru tau dikabarin sama temen gua Karena kan disini gua di Korea ini jatuhnya belajar ya Jadi gua kurang terlalu update tentang Astro gitu Gua dikasih tau sama temen gua tuh Kemarin Astro sempet ngadain konser kan Yang sebenernya bukan konser sih Apa sih namanya? Tuh gua lupa lagi gua udah nonton juga di Youtube tuh Durasi 2 jam ada yang upload kan? Lumayan gitu Nah, gua nonton itu juga Nah, disitu Apa namanya? Gua baru tau dan gua ada di Korea Kalo misalkan memang itu Apa ya? Coba seandainya temen gua tuh ngasih tau Itu ada Astro Dan itu lokasinya ada di Seoul Itu gua jabanin dari kota Degu ke Seoul Itu berapa jam ya Pokoknya itu kalo naik kereta sekitar 25 ribu lah ya Sekitar 200 280 ribu rupiah lah itu naik kereta Ulang pergi kan otomatis 500 ribu ya 600 lah, anggapnya 600 ribu gitu Dari Degu ke Seoul Gak pape Yang penting Astro gitu loh Cuma temen gua ngabarinnya telat gitu Nah, itu yang pertama Terus yang kedua Rencana kan Astro ini bakal konser ya Tanggal 14 atau 15 Mei gitu kan FYI 15 Mei itu kan ulang tahun gua gitu kan Gua tuh pengen kesana gitu Gua nanya ke temen gua Mana beli tiketnya? Oh ada nih di aplikasi ini Gua udah download Abis itu gua cari Kok belum ada? Oh iya tiketnya belum buka Semoga aja nanti gua dapet tiketnya ya Untuk nonton kesana Kalo beneran dapet nih Ya aduh Aduh seru banget pasti gitu kan Ya gua menantikan itu nanti Untuk tiketnya udah buka Nah untuk temen-temen yang udah menonton video ini Kalo ada berbagi informasi Mengenai Astro gitu ya Tolong silahkan langsung spam gua di kolom komentar video ini Atau langsung aja DM ke Instagram gua Gua bakal langsung naro Instagram gua Di mana namanya? Di link deskripsi gitu ya Nanti langsung klik aja Nah itu Instagram gua Follow aja langsung DM Halo kak ini aku nonton barusan video kakak di Youtube Aku juga arohah Langsung gua fallback Oke tenang aja Karena kita disini sama-sama fandom Apa salahnya saling memfallback satu sama lain? Oke? Terus berbagi informasi agar gua juga tidak lupa Update mengenai Astro Oke sip Lanjut Nah di video kali ini gua ingin membahas Sebelumnya gua bakal geser ke samping sini dulu Karena disini nanti gua bakal name palette screen record atau rekam layar Nah jadi fungsinya screen record itu Atau rekam layar Jadi ketika gua ngomong di bagian mana atau tempat yang di bagian mana Teman-teman juga bisa tau dan bisa liat Oke? Nah ini udah gua tempel screen recordnya ada di sebelah sini Nah jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai MJ Astro Wamil Atau wajib militer Dan ini pun gua juga kaget dan ingin gua bikin konten Masalahnya gini loh Gua belum Aduh Gua tuh ngeliat mereka terakhir tuh 2018? 2017? Yang di ini loh Yang di RCTI dulu banget Itu pun sama Oh enggak Kayaknya 2018 deh Nah itu gitu Dan ini kan full personil membernya Karena Kalo misalkan Aduh ya gimana ya Kalo misalkan MJ Wamil nih Seandainya nanti gua beri kesempatan untuk melihat Astro Kurang satu member tuh kayaknya kurang Kurang Gitu loh Gerti gak sih? Makanya gua tuh kayak Harus gitu Pokoknya kok CK Pusek Wahyo gitu loh Harus banget Pengen liat gitu kan Nah jadi disini kita akan membahas mengenai Berita MJ Astro Eh MJ Nah MJ Astro Wamil gitu ya Mohon maaf ya kalo gua ngomongnya banyak typew atau salah Karena ini gua bikin video sambil menunggu berbuka puasa Buka puasa di Korea tuh jam 7 ya Robun Jam 7 lewat 1 menit Itu lama banget Tapi gak apa-apa Oke disini ada wajib militer Ah sorry MJ Astro Wamil gitu Kita buka beritanya yang mana ya Kita bukanya beritanya yang paling atas aja gimana Yang duh MJ Astro umumkan jadwal wamil Kapan? Atau ini aja Sembari nangis MJ Astro umumkan Berangkat wajib militer bulan depan Oke kita bacainya aja talian Nah tau-tau ini aja Yang dari kompas aja deh Nah Kita liat ya tuh kompas Dari kompas MJ Astro akan wajib militer pada Mei 2022 Aduh Walaupun MJ bukan bias gua gitu ya Bias gua kan siapa tau nih kalian pasti pada tau siapa bias gua Gak mungkin gak tau kan Pasti pada tau gitu Ya walaupun ya MJ apa namanya Bukan bias gua Tapi ya disini tuh gua tetep aja gitu Ngerasa gimana pun juga yang dia bagi dari Astro Ya kan Aduh Dan lanjut lah Kita tidak usah bersedih berlarut-larut Karena nanti disuamil juga dia akan balik lagi ke Astro Kita baca nih Kompas.com Personel boy group Astro Kim Myung Jun alias MJ Mengumumkan rencana wajib militernya pada 9 April Ya 9 April Iya 9 April Kita liat tuh Ini tanggal Mana sih Tuh Mana sih ini Tuh ya Jadi ya sudah lah ya Lanjut Mana nih Mana sih tadi gua baca Oh Pada 9 April 2022 Astro mengadakan fan meeting Untuk neraikan 6 tahun debut di SK Olympic Handball Stadium di Seoul Itu yang fan meeting tadi gua bilang di awal video ya Di Korea Selatan iyalah Selama acara tersebut MJ memberikan pidato emosional Dimana dia mengungkapkan tentang pendaftaran wajib Sebenernya tuh gua pengen Tak Gitu Cuma nanti takut kena ini lagi Kena apa namanya Hak cipta kalo video kan Pendaftaran wajib militernya MJ mengatakan dia akan mendaftar wamil pada 9 Mei itu Nanti dia akan daftar 9 Mei 2022 ya Sambil menangis MJ mengaku sangat menyesal menyampaikan berita tersebut Tepat di hari debut grupnya Saya sangat menyesal menyampaikan berita seperti ini Ketika kita semua akhirnya bertemu secara langsung untuk pertama kalinya Karena kan covid-19 ya Gitu kan Dalam waktu yang lama Kata MJ Nah MJ mengatakan dia sangat gembira bertemu dengan aroha Setelah sekian lama tak berjumpa Nah idol berusia 28 tahun ini berjanji bakal mengupdate diri menjadi lebih baik setelah keluar dari wajib militer Sekarang aja udah baik apa yang mau dibaikin lagi Saya akan kembali sebagai versi diri saya yang lebih keren dan lebih dewasa Anjay Setelah MJ mengumumkan kecara wamilnya Agensi Pantaggio lalu membenarkan terkait hal tersebut MJ akan mendaftar pada 9 Mei di pusat pelatihan militer Dimana ia akan menerima pelatihan dasar Setelah itu dia akan memenuhi tugas militernya sebagai anggota band militer Ungkap dari agensinya Nah untuk mencegah penularan dan penyebaran covid-19 Agensi tidak akan menginformasikan waktu dan tempat pendaftaran MJ secara detail Dia akan mendaftarkan tanpa pindakan pabrik sambutan khusus Jadi kami meminta pengaptian dari para penggemar dalam hal ini kata agensinya Pantaggio meminta penggemar untuk mendukung MJ agar dapat kembali dalam keadaan sehat Setelah memenuhi tugas hak negaranya Dapatkan Oke ini udah kelak ya terakhir Nah Pantaggio meminta penggemar untuk mendukung MJ agar dapat kembali dalam keadaan sehat setelah memenuhi tugas negaranya Itu ya ujar ya Ujar dari agensinya Tuh jadinya ya Cuman ya udahlah ya mau gimana lagi ya namanya juga wajib militer Itu kan emang suatu kewajiban Untuk warga negara Korea Terutama cowok itu wajib banget Ya namanya juga wajib militer otomatis wajib gitu kan Dan mungkin teman-teman belum ada yang tau apa itu wajib militer Kita juga gak akan ngebahas Karena pada dasar gue takut salah menyampaikan informasi Gitu ya mengenai wajib militer Karena gue orang Indonesia bukan orang Korea gitu Tapi kita wamil di Korea Kita akan ngebahas sedikit ya mengenai Wajib militer di Korea Maaf ya rada ngebah Asal mula sejarah Korea memiliki wajib militer Kita baca ya sama-sama Memiliki program wajib militer bagi semuanya Setiap warga laki-laki yang bertumbuh sehat berusia antara 18 hingga 28 tahun Mereka diwajibkan melaksanakan wajib militer selama kurang lebih 2 tahun Durasi wajib militer diantaranya Angkatan Darat 21 bulan Angkatan Udara 24 bulan Angkatan Laut 23 bulan Polisi 21 bulan Atau sebagai Sorry Atau sebagai pemadam kebakaran 23 bulan Jadi ya 2 tahun lah ya Dan ini masuk durasinya di setiap angkatan itu beda-beda Darat, udara, laut, polisi Atau pemadam kebakaran Gitu Sejarah wajib militer Nanti ini kita akan bahas secara tepi saja mungkin ya Aduh Ada iklan Aduh iklan lu ini sangat menyebalkan Yaudah Yang Ya seperti gue yang memberikan informasi itu aja Dan Update terbaru Dan gue Yaudah ingin berbagi sharing Berbagi cerita Sama teman-teman semua terkait MJ Astro Ambil Bukannya gak ikhlas Ya ikhlas ya Kita sebagai aroha harus mendukung gitu Cuman Sedih gitu Ya gak sih Kayak Ditinggal Ya walaupun sebentar 2 tahun Ya tapi tetep aja lah gitu Namanya Biasanya kan sama Nih ya Moodmaker Happy Pirus Happy Pirusnya Astro siapa ya? MJ kan? Itu Masalahnya itu Berarti nanti yang terakhir 2 mil Sanha ya Sanha sama kayak gue kelahiran 2 ribu Aduh Aduh Lu bayangin gak sih Kalo misalkan nanti Lah lu tau kan Bias gue Moonbeen kan Lu tau badan Moonbeen kayak yang mana Ya kan? Dia kalo wamil Terus pake baju yang Misalkan yang ketat gitu ya Tentara gitu Eh bulan puasa Stop! Irum lo lanjing Udah gak usah dibahas Gue mikir Moonbeen gitu aja sih Maksudnya kalo wamil tuh tambah kayak Ih tambah seksi ya nih Tambah kayak Gila cowo banget gitu Yaudah gak usah bahas Moonbeen gitu Masih MJ dulu Karena dia gak akan wamil gitu ya Oke Sekian dulu video gue pada hari ini Terima kasih banyak Lalu menonton video ini Dari awal sampe akhirnya Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel youtube ini Oke? Oh iya untuk segala update informasi terbaru Kalo kalian pengen ada request mengenai bikin video tentang Astro Apapun itu Silahkan tinggalkan di komentar Kayak reaction apa Kayak ngomongin apa Bahas apa Tentang Astro segala macem Nanti gue akan reset Kita akan bikin videonya sama-sama Silahkan tinggalkan di komentar Kalo minta follow back di Instagram Kita saling DM membahas Astro juga silahkan Mungkin ada teman-teman yang menonton video ini tuh Satu grup sama gue Ada grup di WA ya Itu ada juga kok banyak beberapa Ada tiga grup WhatsApp Aroha Di situ Oke Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa